Hai Nah teman-teman ini ya belanjaan saya ada dua kresek terus ini yang satu tas dorong ini full sampai munjung-munjung ya habis ini akan saya review belanjaan saya itu kalau berbayaran itu apa saja sih jadi aku kira metoki yang ini temen-temen ya sekali keluar langsung borong Hai sembuhin kau bangun di di review bareng ya Hai bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya TKL Hongkong teman-teman Alhamdulillah Regul Alamin saya sudah gajian dan rutinitas setelah gajian saya mesti menjeluk izin metu belonjo teman-teman ya soalnya ya stok makanan saya pribadi itu mulai dari snack mulai dari kopi terus cemilan saat sembarang itu habis jadi kalau saya nggak keluar saya nggak bisa menyambung hidup setelah itu kalau saya nggak belanja itu ya seperti ada yang kurang ya teman-teman ya jadi di video kali ini jadi di video kali ini saya mau belanja dulu jangan lupa pakai masker dan bawa KTP soalnya kalau nggak bawa KTP sama masker bisa didenda lima ribu dolar Hongkong kan iman-iman yang teman-teman dan rutinitas saya setelah gajian itu yasih mesti metu belonjo karu kirim duwe ngebojo Oke teman-teman langsung saja ketik HP ya Cus nah teman-teman ini saya sudah siap dengan membawa tas Hai dan nanti saya juga akan membawa kereta dorong soalnya barang yang akan saya belanja ini akan saya beli maksud itu lumayan banyak soalnya saya itu ya keluarnya itu teman-teman ya nggak bisa bebas kecuali setelah gajian itu saya minta izin satu kali dan libur jadi satu bulan tuh saya cuma keluar dua kali Oke teman-teman jadi nanti langsung saja dilanjut kalau sudah nyampe pasarnya Oke t.. k Nah teman-teman saya sudah nyampe ya Saya sudah nyampe Di sini di belakang saya ini Terminal Siupa Di tempat saya itu ada dua transportasi Ada Siupa sama Pasih Tapi untuk lebih cepatnya Itu naik Siupa Jadi saya ini Pak Siupa Ini langsung saja Belonjol-belonjol Oke Nah ini saya beli roti teman-teman Oke Lanjut beli ayam Tuku ayam Tuku ayam utuh ya Sebentar Ini ya Tuku ayam utuh Tuku ayam utuh Tuku ayam utuh Tuku ayam utuh Otuk ayam utuh Selamat mencukai Tuku ayam utuh Kami ayam utuh Colat Bagaimanapalai Kami ayam utuh Bagaimanapalai Amanitapalai selamat menikmati nah teman-teman ini ya belanjaan saya ada dua kresek terus ini yang satu tas dorong ini full sampai munjung-munjung ya habis ini akan saya review belanjaan saya itu kalau berbayaran itu apa saja sih jadi aku kira metuk yang ini temen-temen ya sekali keluar langsung borong ini sembuh di review bareng ya nah teman-teman kini saatnya saya mau mereview ya tadi mohon maaf sekali kalau mungkin pas belonjoane gak bisa memvideo semuanya temen-temen ya soalnya repot sekali nyoting kalau belonjo dan belanjaan saya kali ini tuh lumayan banyak sekali selain itu mengejar waktu ya soalnya saya izinnya itu cuma sebentar jadi sekarang mau saya review saya buka jadi belanjaan saya itu kalau berbayaran ki opoe ya ini khusus untuk belanjaan saya satu bulan entek gak entek pokoknya entek saulan kembali ke gajian saya bulan depan jadi terus-terus begitu temen-temen ya jadi belanjaannya mepas bar bayaran oke temen-temen disini saya tadi membeli jamur ya ini membeli jamur ya ya suku mboh dia masak opo 2 jamur tadi kalau nggak salah dapat 10 dolar terus ini temen-temen bumbu-bumbu ya jadi saya tadi beli lah ini kemarin kan bumbunya habis ya bumbunya itu ya ya bawang ini saya tadi beli dua ya nah ini beli bawang rata adem temen-temen terus beli ada bawang merah tiga ya ini tiga terus saya juga beli jagung nah ini ya temen-temen tiga jagung tapi saya dapat harga 18 dolar ini sengkumbuh dimasak opo ya temen-temen sepenting saya tadi belanja terus saya tadi juga beli lemon ini rencananya untuk saya bikin teh terus untuk campuran masak juga bisa ya ini lemon ini tadi dapat harga 10 dolar dapat 5 terus ini tadi saya beli ini temen-temen beli untuk korah-korah ya untuk membersihkan piring-piring yang kotor terus ini kat tembat ya biasa ini untuk membersihkan kuping ya terus saya tadi beli ini temen-temen saya tadi beli ada lombok hijau seperti ini ya seperti ini terus sama daun berambang daun berambang ini untuk campuran telur mantep ini temen-temen nah seperti ini ya seperti ini ini tadi dapat harga kalau nggak salah 15 dolar sama 3 dolar berarti 18 dolar terus ini tadi ya ini yang belanja saya pertama tadi kaibu di kaibu tadi saya beli apa ya di kaibu tadi saya beli ini temen-temen ini ya mie apa ya udon ini tadi 10 dolar temen-temen ya itu kumbuh di masa opo pikir keri ya sementing saya ambil dulu tadi terus ini saya pingin hot potan dan saya membeli bumbu yang rasa sate nah seperti ini karena tadi kan saya beli daging sapi yang tipis-tipis itu dan ini temen-temen ini sangat penting sekali ya ini jangan punggung tingpol soalnya beberapa hari ini tuh saya nggak sarapan cuma minum kopi soalnya nggak duwe roti-rotian atau istilahnya tuh kayak biskuit kayak jajan-jajan cemeran tuh habis semuanya temen-temen jadi saya tadi beli ini ya roti untuk saya sarapan kasih saya misik ya nah oke terus ini tadi ini ya tadi saya beli di kaibu temen-temen ya oh ini masih ada saus kencuk ini oke terus ini tadi juga di kaibu temen-temen tadi di kaibu saya beli 2 hak 2 hak daging sapi yang model tipis-tipis seperti ini temen-temen ya ya ini saya pinginnya sih ya pingin hot potan ala-ala saya sendiri soalnya ya musimnya itu sangat mendukung sekali temen-temen ini yang satu 43 dolar yang satu 39 dolar nah seperti ini terus saya juga beli 2 sosis yusin ini sih saya makannya itu lepas pengen-pengen tok temen-temen ya sebenernya kalau menjagakan atau menjagaknya belonjana macikanduki kurang bervariasi kurang iya iya pokoknya kurang bervariasi lah jadi yang saya belanja seperti ini tuh kayak bumbu-bumbu kayak bahan makanan lainnya itu saya makan lepas tengin nah seperti itu temen-temen jadi istilahnya ini tak wet-wet soalnya kan belonjoku ya satu bulan sekali keluar juga jarang sekali temen-temen terus saya beli satu ekor ayam ya ini ya ini dapat harga 28 dolar nah ini ayamnya ini rencananya saya pingin masak pedes masak santan pedes tadi kalau nggak salah saya juga beli temen-temen ini yang di tipe Indonesia saya tadi beli sebentar disini mohon maaf kalau tidak berantakan temen-temen saya beli serai ya nah ini untuk saya masak sama ayam pengen masak santan terus beli dua mie sarimi wah ini saya sangat lama sangat sekali lama pol dan suwi nggak makan sarimi yang isi dua seperti ini temen-temen ya karena di Hongkong memang memang jarang sekali temen-temen jadi tadi mumpung enak saya beli dua nah seperti ini untuk satu satu gendel seperti ini tuh 10 dolar jadi kalau dua 20 dolar nah seperti ini terus belikan asin wah ini ikan asin yang model tipis-tipis ini cocoknya itu nyambil terasi terus digoreng nih ini segonek anget waduh wis mantep oke terus disini saya beli daun jeruk dan daun salam ya untuk bumbu terus disini saya beli juga mie indomie yang hait abis nah seperti ini ya jadi kayak mie seperti ini itu ya lepas pengen trok temen-temen maami ya terus ini temen-temen ini yang spesial ya ini di toko Indonesia juga ini saya dapet bonus ini saya dapet bonus alhamdulillah saya dapet bonus nasi temen-temen oke sekarang saya buka dulu ya ini saya dapet bonus nasi ini ini di toko Indonesia yang sahabat ini di toko Indonesia yang sahabat ini kan termasuk langgan saya temen-temennya jadi kalau jadi saya kalau belanja ini ini mesti kerap di toko di toko sahabat di daerah nyulang mungkin bapak ini di daerah nyulang ngerti ya toko ini saya akur untuk membungkuk video ini sali kamerani nah inilah oke ya saya tadi oh ini kalau ini saya tadi binin yang 7-eleven ya saya tadi beli apa ya saya beli oh ini temen-temen bonusnya tadi ya saya dikasih nasi bungkusan seperti ini itu tiga satu dua tiga Alhamdulillah rezeki temen-temen ya dan ini juga bonus atau dikasih di way rezeki ini oseng tahu oseng tahu terus ada cecek sama lombok-lombok besar ya seperti ini ya nah seperti ini ini tadi saya dapet dikasih dapet bonus jadi tiga nasi sama lauk tadi ya terus tadi saya juga beli tempe temen-temen wah gerso wii banget saya gak maaf tempe temen-temen ya ya semaklum metune kuwi seorang pisan taruh libur nah seperti ini baca bocor temen-temen nah ini ya saya tadi beli empat tempe ini nge-sepung ku gimana apa mungkin temen-temen bisa ada ide komen di bawah ya terus beli jajan-jajanan seperti ini ya ini di cemilan temen-temen ya rodo rodo bocor ini apa ini sambil goreng tadi terus beli jajan lagi saya ini ada kripek gedang terus beli kecap satu botol terus ini ada kopi-kopian ini ada white coffee dan teh tarik nah seperti ini ya terus saya beli kripek tempe dua kripek tempe ya segi cerminan temen-temen ada reng dinang nah seperti ini terus saya juga beli obat ini mixagrip blue batok saya itu kalau mungkin badannya kurang fit atau mungkin pusing terus pokok ini sing mesti mumat kalau mumat saya minumnya cuma ini ya mixagrip seperti ini ya terus saya tadi beli miri ya untuk masak terus tumbar nah yang kecil-kecil ini tumbar ya temen-temen terus saya juga tadi beli satu buah tepung tapioca satu buah satu buah satu bungkus tepung beras dan satu bungkus tepung terigu yuk untuk kepentingan pengen gaya bakso mungkin gaya gaya timpeng mendoan apun gaya gorengan apun gaya cilok sementing saya sudah punya stok tepung-tepungan ya temen-temen bagus temen-temen ya nah oke temen-temen nah jadi ya itu tadi ya belanjaan saya kalau di total-total belanjaan saya tadi kurang lebih 500 lebih kalau 1000 kayaknya gak ada temen-temen mungkin 800 sampai 900 untuk semua yang sudah saya sebutkan tadi jadi saya sekali belanja itu mesti seperti itu temen-temen ya ya berhubung waktu keluare gue lakuki rado arasa-rasen ini tadi ya saya belanja seperti ini itu sekali belanja yuk wes tak gae sampai bulan kedepan ngenteni bayarannya jadi seperti itu mesti seperti itu ya saya oke temen-temen terima kasih jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye